Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel Channel referensi bagi para tukang Kali ini kita cobain produk terbaru dari Dolis Dolis baru aja launching sebuah board cordless 12V Ya yang ini yang menarik menurut saya dari bentuknya Dia udah mulai ikut-ikutan tren pesek ya Dan ya teman-teman bisa lihat ini dari packagingnya Dan ya biar lebih pasti seperti apa produknya Akan kita bahas pada video kali ini Ya untuk harganya sendiri ini di Rp600.000 kecil ya Rp610.000, Rp620.000 ya mungkin nanti linknya akan saya sertakan aja di deskripsi Ya teman-teman bisa cek aja langsung untuk harga terupdate-nya Oke tanpa panjang lebar langsung aja kita lihat ke produknya Ya untuk packagingnya masih sama ya dengan produk-produk Dolis yang sebelumnya Warna coklat gitu dan ya di bagian atas disini ada brandnya Dolis Professional Power Tools Lalu di bagian depannya juga sama ya disini ada tipenya BD636 Codeless Brushless Drill 12V 20Ah 30NM Ya registrasi barang K3L Ya disini ada keterangannya garansi 2 tahun Dan ya seperti ini ya untuk tampilan produknya itu Ya bisa dikatakan udah beralih ke model PC semua ya untuk sekarang ini Dan Dolis juga ikut Ya disini bisa kita lihat ada selling pointnya Ya disini Ya dia 10NM ya untuk kapasitas ceknya Ya wajar karena 12V ya Oke selanjutnya di bagian belakang Ya ini sepertinya gak perlu kita bahas Ini terlalu banyak keterangannya Langsung kita lihat aja isinya Ya disini kalau kita lihat ada seperti Ya selling pointnya juga ya Seperti katalog gitu Tapi dia lebih membahas ke fitur-fiturnya Nah disini bisa kita lihat untuk kapasitas ceknya Dia di 10mm Keyless chuck 30NM torsi Dan untuk RPMnya dia maksimal di 1800 Nanti kita cek lagi apakah benar atau tidak Ya keyless chuck Dan ya disini untuk isinya Kita mendapatkan 1 unit BD636 Ada 1 desktop charger Dan ada 2x baterai 2Ah ya Dan 1 set aksesoris seperti itu Dan seperti ini gambar produknya Disini juga ada selling pointnya 2 speed Cooling system LED baterai indikator 21x1 ya untuk settingan torsinya Ada LEDnya Dan electronic speed control Ya di bagian triggernya Nah untuk maksimal drill kapasitinya Untuk besi ya Metal di 10mm Dan kayu bisa di 25mm Bawar kipas biasanya Seperti itu Large torsi Compact machine body Dan 2x warranty Seperti itu Ya ini kosong Nah untuk covernya sendiri Bagus ya ada disini ya Seperti ini Dia solid kokoh gitu Ini ada embosannya Dolis sudah dicetak gitu ya Nggak model sticker lagi Dan langsung kita lihat aja unitnya Oke seperti biasa Yang pertama tentunya ada Surat-surat ya Dari Dolis Nah kita mulai dari Kartu garansinya Untuk pusat pelayanan resminya Ini ya Udah cukup luas Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Dan ya Syarat-syarat garansi Silahkan di post aja Dolis service center Kartu garansi Garansi 2 tahun Seperti ini Dan selanjutnya ada Ya buku petunjuk Pengoperasian Mesin board baterai Operation instruction Ini ada bagian Ya part-partnya ya Nah apa yang rusak Lihat aja nomornya disini Ya sepertinya kita Ketepikan dulu Dan selanjutnya Nah seperti ini ya Untuk paketan-paketannya Disini kita udah Mendapatkan Mata board Nah mata board metal ya Seperti ini Ada Satu Dua Tiga Empat pieces Untuk ukuran maksimalnya Di 8 mili Dan Oh ada lagi yang lebih kecil Nah seperti ini Dan ada Bitobank Seperti ini Oke lumayan Nah selanjutnya Kita perhatikan disini Ada docking charger Docking chargernya Modelnya seperti Ini ya Seperti bintang itu Ya untuk speknya Kalau kita perhatikan Nah dia 12V 1A Seperti itu Dan disini ada Lampu hijau Dan ini merah Merah mengecas Hijau penuh Biasanya Oke Nah selanjutnya Ada baterai Baterainya ada 2 Satu udah terpasang Pada unitnya Seperti ini Dolis 12V BDLI 201 20Ah 24W Nah seperti ini Isinya ada 3 Cell baterai INR ya Seperti itu Dan slotnya Ini khusus Dolis aja Pinnya Dan ya Sekarang Ada Unitnya Nah untuk unitnya Kita ketepikan dulu Ini boxnya Ini kita Pinggirkan Biar lebih Simple Oke Kita perhatikan ke unitnya Nah seperti ini ya Untuk unitnya Bisa dikatakan Untuk bentuknya Ini sangat Compact Sekali Dan ya Asli ini tuh Handlingnya Sangat mantap Sekali ya Bornya kecil Dan bentuknya Itu Mantap Oke lah Kalau gitu Kita lihat Untuk spesifikasi Yang tertera Pada unitnya Nah disini Bisa kita lihat Ada blendnya Dolis 12V DC 20Ah 10mm Dan 30nm Yaitu kapasitas Torsinya ya Dan untuk Nolospeed Di 1800 Masimal Ya seperti itu aja Untuk tipenya BD636 Untuk build qualitynya sendiri Dolis ini bisa dikatakan Udah gak diragukan lagi ya Udah terkesan Sangat solid sekali Ya untuk Cangnya sendiri Memang sih masih dari plastik Tapi ini bahannya Menurut saya udah lumayan premium ya Gak plastik yang Asal-asalan Udah mantap Lalu untuk bagian bodinya Nah ini bahan plastiknya Sangat solid sekali Menyambungannya juga rapi Udah Halus ya Dan Ya disini Seperti biasa Dia ada Soft gripnya rubber gitu Tapi gak keliatan Karena Warnanya sama-sama hitam ya Nah ini Keliling ini ada Rubbernya Seperti itu Ya untuk build quality Bisa saya katakan Ini tuh udah gak di complain lagi ya Udah oke Nah selanjutnya Untuk fitur-fiturnya sendiri Umum ya Ini untuk capnya ya Tentunya dia udah Penguntian dengan Satu tangan ya Atau biasa kita sebut Dengan single lock Lalu di belakangnya Disini ada Mode selektornya ya Disini ada mode Drilling biasa Dan ada mode Skrup Ya dia belum ada Fitur hammernya ya Untuk mode skrupnya Ini dimulai dari Satu Nah ini lembut ya Untuk skrup-skrup Dan bisa Maksimal Di 21 dan Kalau kita teruskan Dia Akan masuk ke Mode drilling Seperti itu Ya Ini tuh udah Clicky ya Udah enak Gak begitu berat Dan gak gitu enteng juga Mantep Pas clicky nya Nah lalu di bagian atas Ada gear selektornya Ini gear 1 Ataupun gear 2 ya Ya bisa kita katakan Gigi 1 Ataupun gigi 2 Seperti itu Dan Di bagian bawah Biasa Ini ada trigger Yang udah smooth ya Dan Ya Untuk triggernya sendiri Udah tergolong Responsive Gak lemot lagi Dan Ya disini ada LED nya LED nya juga Udah ada fitur delay nya Jadi dia gak langsung mati ya Ini yang kita cari Dan di bagian samping sini Ada indikator Untuk baterai nya Ada 3 ya Nah Seperti itu Dan Selanjutnya Forward and reverse Putar kanan Atau kiri ya Seperti itu Dan Ya seperti itu aja Untuk fitur-fitur Ya standar ya Untuk board 12V Nah sekarang kita akan uji Untuk RPM nya ya Apakah bisa tembus Di 1800 Ya untuk baterai Ini tentunya udah Full ya Kita coba tes Kita mulai dari gear 1 ya Ya bisa 26V Untuk gear 1 nya Tergolong oke nih Untuk board brushless Biasanya dia langsung kenceng ya Kita maksimalkan gear 1 nya 427V Dan kita maksimalkan Di gear 2 Langsung ya Speed tertinggi Ya 1398V Mungkin karena baterai nya Belum full ya Kita coba pakai yang full Nah ini kita coba Yang full Ya 1616V Udah tergolong tinggi ya Walaupun Tidak sampai Di 1800V Tapi ya Bisa dikatakan Itu udah oke lah Ya oke lah Kalau gitu langsung aja ya Kita coba Gaskan kira-kira Seperti apa performanya Ada kendala atau tidak Dan ya Langsung aja kita teskan Di luar Ya seperti biasa ya Langsung kita uji Dengan mata board kipas Untuk Mengetahui Seperti apa performanya Kita mulai dari Speedbeat 14mm Ke kayu 2 inci ya Ini kayu mahoni Kalau masalah Sekrup-sekrup Ya tentunya udah Aman lah ya Dan ya Kita pakai speed 2 Modenya Drilling Biasa Oke ya Kita cobain Kita hajar Nanti Yang lebih besar lagi Seberapa mampunya Oke Kita coba Satu Dua Oke 14mm Tidak ada masalah ya Kita coba Yang lebih gede 16mm Oke Tidak ada masalah Kita coba Lebih gede lagi 18mm 18mm Oke Masih enak Kita gedein lagi 20mm Oke Masih bisa Kita lanjut Nah ini 25mm Sesuai anjuran Dari spek bornya ya Maksimal di 25mm Untuk kayu Tapi kita coba aja Kalau bisa kita coba Ke lebih besar lagi Oke Lancar Sesuai peruntukannya Nah kita coba Yang lebih besar lagi 28mm Masih oke ya Jago Kita coba Lebih gede lagi 30mm Ya udah gak sanggup ya Ya Maksimal di 28mm Untuk 30mm Ya bisa Tapi ngos-ngosan Nah sekarang kita tes Untuk suhunya Untuk suhunya sendiri Tergolong masih aman ya Walaupun kita paksa Di 46mm Nah 46mm Di bagian belakang 39mm Untuk baterai 38mm Ya seperti itu Nah sekarang kita akan coba Menggunakan Augerbit Ya sekarang kita coba Augerbit 10mm ya Sesuai kapasitas maksimal Dari caknya Karena Augerbit Di atas 10mm Dia asnya lebih gede Gak muat asnya Jadi disini kita pakai Mode drilling biasa Gearnya Kita coba Gear 2 dulu Nanti baru kita Bikin gear 1 Oke ya Ini kayunya Sekitar 12 atau 15cm Kita coba Langsung Gaskan aja Gear 2 Ya segini ya Kita coba pakai Gear 1 Aman ya Gaskan aja Gaskan aja DWhoon Gaskan aja Gaskan Gaskan aja Pasa Gaskan aja Terima kasih. 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 Terima kasih.